Tentara Israel dikabarkan tengah menarik pasukannya dari lingkungan Al-Zaitun Tenggara, kota Gaza. Darah-darah tentara Israel yang terbunuh maupun terluka terlihat di jalanan Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini disampaikan oleh Sumber Utama Perlawanan Palestina pada Kamis 29 Februari 2024. Potongan-potongan tank yang menjadi sasaran perlawanan tersebar di banyak daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya pertempuran sengit antara Hamas dan IDF. Menurut laporan itu, pakaian dan darah tentara Israel tersebar di jalan-jalan dan rumah-rumah di sebagian besar lingkungan Al-Zaitun. Sebelumnya, tiga helikopter IDF juga mendarat tiga kali untuk mengangkut korban tewas dan terluka. Saat ini persimpangan Daulah dan jalan Al-Sika telah menjadi kuburan bagi tank Merkava Israel. Tentara Zionis pun saat ini disebut tengah kebingungan mengendalikan pergerakan perlawanan. Komandan Perlawanan Palestina menegaskan bahwa pejuangnya dari semua vaksi masih dalam posisi tempur. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.